Kaki yang terlalu kurus membuat bentuk tubuh terlihat tidak proporsional. Hal ini tak jarang membuat pemiliknya merasa tidak nyaman dan percaya diri. Memperbesar ukuran kaki juga bukanlah hal yang mudah karena jenis latihan seperti lari, berenang, sprint, dan bersepeda tidak akan membantu memperbesar kaki. Latihan-latihan ini akan bagus jika Anda ingin melatih seluruh tubuh, tapi tidak bisa hanya untuk memperbesar kaki. Untuk itu jika Anda sedang mencoba memperbesar kaki, Anda perlu melakukan berbagai latihan tepat dengan intensitas tinggi untuk bisa membangun otot-otot yang lebih besar. Selain itu, berikut beberapa hal yang bisa Anda lakukan. 1. Latihan Box Jump Siapkanlah sebuah kota atau balok besar setinggi lutut yang berat, kuat, dan tidak akan bergeser jika diinjak. Berdiri di depan kota dan melompatlah ke atas kota. Setelah berada di atas kota lalu melompatlah lagi maju ke bawah. Lakukan sebanyak 20-30 kali. Latihan ini akan bagus untuk kaki bagian beletis. 2. Latihan Lunge Lunge akan membantu melatih seluruh otot-otot kaki. Melakukan latihan ini secara rutin akan sangat bagus untuk memperbesar otot-otot paha depan, paha belakang juga bokong. Untuk melakukan latihan ini, berdiri dan buka kaki selebar bahu, langkahkan kaki kanan jauh ke depan sampai lutut kaki kiri menempel di lantai. Ingat hanya menempel, bukan bertumpu. Tahan 3-4 detik, jaga punggung tetap lurus lalu angkat tubuh dan berdirilah pada posisi semula. Lakukan secara bergantian pada kaki kanan dan kiri sebanyak 20-30 kali. Anda juga bisa menambahkan beban seberat 1-6 kg pada masing-masing tangan kanan dan kiri agar latihan lebih maksimal. 3. Latihan Skuat Skuat dan Lung-E merupakan paket lengkap untuk membentuk otot-otot kaki. Setelah melakukan latihan Lung-E lakukan juga latihan Skuat. Jenis latihan ini akan sangat efektif untuk memperbesar paha yang kurus. Cara melakukannya, berdiri dan buka kaki selebar bahu. Tekuk lutut dan turunkan tubuh sampai pada posisi seperti jongkok, tahan 3-4 detik dan jaga punggung tetap lurus. Angkat tubuh dan kembali ke posisi semula. Ulangi sebanyak 20-30 kali, seperti Lung-E Skuat juga akan lebih maksimal jika dilakukan sambil memegang beban. 4. Latihan Steve Leggett The Adelift Melakukan Steve Leggett The Adelift akan membantu melatih otot paha bagian belakang, menjadikannya tidak sekedar besar tapi juga indah. Caranya berdiri dan bukalah kaki selebar bahu. Pegang dua buah dumbbell seberat 1-4 kg pada masing-masing tangan dan tempatkan di depan tubuh bagian dada. Perlahan bungkukan badan sambil menurunkan kedua beban sampai menyentuh lantai. Jaga kaki dan punggung tetap lurus lakukan sebanyak 20-30 kali. 5. Latih kaki dengan mesin wide extension dan stenting lip jewels Anda tidak perlu membelinya, mesin ini banyak tersedia dan bisa Anda temukan di pusat-pusat kebugaran. Anda cukup berkunjung atau mendaftarkan diri di pusat kebugaran terdekat. Jika ada pelatih katakan dengan jelas tujuan Anda untuk memperbesar kaki, ia akan membantu menyiapkan latihan tepat untuk Anda. Jika tidak temukan mesin wide extension dan stenting lip jewels dan berlatihlah di sana. Kedua mesin ini akan membantu membentuk otot-otot kaki. Lakukan latihan ini sebanyak 30 kali pada masing-masing mesin. Anda bisa menambahkan beban dan intensitasnya saat mulai terbiasa. 6. Tambah berat badan Coba perhatikan berat badan, mungkin saja Anda terlalu kurus. Badan yang terlalu kurus biasanya memiliki kaki yang kurus juga. Jika Anda terlalu kurus ada baiknya untuk menambah berat badan beberapa kilo selama itu masih dalam batas normal. Menambah berat badan juga akan menambah volume pada bagian tubuh lainnya seperti perut, tangan, pipi, paha, bokong, juga beletis. 7. Buat kaki tampak besar Pilih celana yang ukurannya pas dengan tubuh Anda tapi sedikit longgar pada bagian sekitar kaki. Jangan gunakan celana yang asal besar karena akan membuat Anda terlihat tenggelam. Jangan kenakan celana yang ketat seperti J-Ans karena kaki Anda akan semakin terlihat kecil. Dan jangan juga menggunakan celana pendek yang terlalu longgar seperti boxer karena akan membuat kaki Anda terlihat seperti jarum. Beberapa jenis celana seperti boot cut dan bagi dapat membantu membuat kaki Anda tampak besar, atau gunakanlah celana J-Ans agak komprang dan sepatu boot yang yang panjangnya sampai pertengahan beletis. Tampilan seperti ini juga akan membuat Anda terlihat lebih modis. Warna dan motif pakaian juga berkontribusi memberikan efek pada ukuran kaki, celana dengan warna-warna cerah dan celana bermotif garis-garis haras ontel bisa membuat kaki Anda tampak besar. 8. Perhatikan asupan protein dan karbohidrat. Anda butuh banyak protein untuk membangun otot yang lebih besar, Anda juga butuh cukup karbohidrat untuk bisa bertahan dalam kerasnya latihan pembentukan otot. Pastikan untuk menambahkan makanan yang mengandung banyak protein setiap kali makan seperti tahu, telur, kacang-kacangan, daging ayam, sapi, ikan, babi dan lainnya. Cukupi juga kebutuhan karbohidrat yang berasal dari makanan sehat seperti buah, sayur, whole grain, daging, tahu dan sebagainya. Hindari konsumsi gula, makanan dari tepung putih dan jenis makanan-makanan cepat saji. Beberapa orang juga merasa dengan mengkonsumsi suplemen tertentu seperti kreatin mendapat dorongan ekstra dalam masa pembentukan otot. Anda boleh mencobanya tapi konsultasikan dulu dengan dokter karena suplemen seperti itu tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya.